Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Yassin ya. Mas Yassin adalah pengelola dari Tombohan. Kita tanya-tanya ya, jelasnya konsepnya Tombohan ini seperti apa. Mas, salam kenal ya. Mas saya sehari, kebetulan dari Instagram ini tahu ada tempat yang unik menurut saya gitu kan ya. Jadi tertarik nih ke sini gitu. Tapi bisa nggak diceritakan ini mulai kapan berdirinya? Nah, kemudian ini kan konsepnya alam banget ya. Terinspirasi dari apa ini? Boleh diceritakan mungkin? Jadi pada awalnya di sini itu, kan ada situs pakezaan gunung itu ya. Ini sempat viral pada tahun 2017. Itu pada 24-24. Oke, itu situs peninggalan? Ada gunung ya. Ini sejarahnya situs itu pada awalnya warga sini sudah lama. Kemudian, nggak ada Sarawata. Tapi mau diapain? Oke, ya. Pada tahun 2017, kami bersama teman-teman itu isim-isim duduk menengok. Oh gitu. Jauh ini nyambangnya. Nyambangnya. Kami bersama teman-teman diambil di media sosial. Masih hiram. Jadi mendapat tanggapan dari biaya berkait, yang berkait dengan kekecipti. Adanya dilakukan pendidian, informasi, karena sekarang masih selama sepuluh hari di sini. Terus berdirinya tombohan ini sendiri? Terus banyak hubungan ini. Tari-tari kami. Kami bersama sejarah. Jadi ini untuk memfasilitasi. Memfasilitasi orang yang mau ke atur dalam. Nanti sarana penunjangnya. Terus ini dipercayakan oleh suatu masyarakat. Untuk tombohannya ini sebenarnya sini juga ada. Apa? Juga hanya tombohan aja. Kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Kelompok ini bagian dari kelompok sadar wisata. Oh gitu. Jadi kelompok sadar wisata itu sendiri adalah pencetus untuk berdirinya tombohan ini. Atau mungkin bekerja sama. Ya, soal yang terkait ya. Kelompok sadar wisata. Kita ditentu. Kelompok sadar wisata. Kemudian. Tombohan ini kami usum-usum. Bukan ular. Nah, disitu kan kami belum buka secara resmi. Kepang kita ya. Oh ya. Tapi pada tahun itu kami membuat itu. Oke. Minuman aja. Minuman aja. Minuman aja. Nah, konsepnya ini kan tadi kalau saya lihat dari awal ya. Itu kan mas-masnya yang nyanyikan pakai jari. Kalau orang jauh bilang pakai jari. Kemudian apa namanya makanannya juga serba tradisional gitu. Memang kebetulan apa sengaja dikonsepkan seperti ini biar menarik gitu. Ya, memang sesengaja kami. Terus juga kami kan hidup di. Bisa. Bisa. Bisa lah. Ya. Tentangnya. Maksudnya ini untuk mengangkat budaya. Budaya jauh. Pokal. Menunya tadi enak banget. Masih jagung top. Sambelnya luar biasa tadi. Kalau naaf disini kami menyebutkan bukan. Oh gitu ya. Lebih subuhan. Oh subuhan. Kenapa itu kok dibilang bukan menu. Tapi subuhan mungkin. Lebih ranahnya kan ke fasah sana. Oke subuhan gitu ya. Kalau ini berdirinya yang tombuhan ini kurang lebih sembilan bulan yang lalu ya. Untuk ada subuhannya seperti ini. Mulai mengawalnya sembilan bulan jauh. Tapi belum ada managing gitu. Oh gitu. Kenapa mas? Terhambat atau terhambat sesuatu atau mungkin. Ya karena kami. Apa ya. Di sini. Karena situasi pandemi. Kami mengalirasi. Oh iya. Ini kalau sembilan bulan yang lalu kan kurang lebih masih di tahun 2020 ya. Masih suasana pandemi ya. Mas sebelumnya tadi kan sebelum masuk. Di situ ada papan yang tulisannya. Tata cara. Tata tertib untuk ditombuhan ini. Salah satunya itu kan ada peraturan yang mengatakan. Bahwasannya jangan menanyakan harga. Nah itu boleh dikasih tau gak? Kenapa kok seperti itu gitu. Kenapa kok pengen nanya ya. Iya. Kok gak boleh gitu kan ya. Kenapa kayak gitu. Jadi di sini pada rasanya. Konsepnya bukan berarti. Tujuan berat. Tidak tahu yang lalu bisa menambah kelawasan ini gajah di sini mau berlatil. Oh gitu. Atau gak melakukan ke sini. Tidak pantai. Pertujuannya itu. Jadi sementara ini di sini. Batu Ingwala ya gak? Tidak. Tidak. Terus sekarang langsung. tapi ada wacana mau ada mungkin tarian Jawa mungkin nanti itu wacana wacana ada ya mudah-mudahan ya nanti kalau pandemi udah selesai kita berkunjung lagi ke tombolan kita lihat perkembangannya jadi kita boleh dibilang bayarnya seituasnya atau tidak menanyakan harga tidak masang tarif tapi kira-kira selama ini apakah biaya operasional tertukupi dengan yang katakanlah dengan income yang masuk lah boleh dibilang seperti itu ya yang menikmati alam kalau saya pribadi di sini tadi sungguhannya cukup luar biasa gitu ya artinya menunya juga enak kemudian jajanan pasangnya ini yang mungkin di kota itu udah jarang gitu loh bahkan ada beberapa tadi saya bingung ini apa gitu loh mungkin kebetulan karena saya bukan orang Jawa tapi udah lama tinggal di Jawa gitu jadi tadi itu belajar lagi ini apa ini asli mana saya asli Kalimantan saya asli Kalimantan kenapa ke Jawa dulu udah mulai SMA udah di Jawa tindak ke Jawa kemudian SMA kuliah kerjanya sempat ke Kalimantan lagi tapi kelari itu kembali lagi ke Malang dan tahu ini makanya coba iseng berkumpul ke sini ini mungkin jam bukanya jam bukanya itu pelayanan maksimal dan pelayanan dan memang harus Bukan harus sih, mungkin diutamakan untuk yang reservasi ya? Iya, harus kwadjet. Iya, jadi buat Mbak Mbaknya menyiapkan masakannya gitu ya? Jadi, kita memperkayakan kepada yang kita reservasi itu, masakannya sebelum kita masuk. Oh, ianya. Supaya menunya itu masih lengkap gitu ya? Eh, subuhannya masih lengkap. Sorry, sorry. Oke, mungkin bisa disampaikan untuk sosial medianya yang aktif. Selain Instagram, hanya Instagram aja. Selamainya ya. Instagramnya atobuan ya. Mohon maaf sama saya ini ya. Saya tambahin aku. Kepatau, parah. Kepatauan, yang kesimpulannya. Kesimpulannya semuanya dari pembentukan. Dan dilarang membawa makanan dari luar ya. Karena kami suka kesimpulannya. Suka nambah nambah. Iya, sampah gitu ya. Oke. Mas, terima kasih banyak ya. Saya mau ucapkan terima kasih. Udah diberi tubuhan yang luar biasa. Mudah-mudahan niatnya tadi itu untuk melestarikan alam bisa terus terjaga sampai selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih, Mbak. Mbak Sari. Makasih ya, Mas ya. Makasih. Nah, teman-teman. Itu tadi pembicaraan kita dengan pengelola di Tombohan. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.